Baru pertama kali ikut pemilu? Ini dia tips buat Gen Z yang baru pertama kali ikut pemilu. Yang pertama, daftar sebagai pemilih. Pastiin lo udah daftar jadi pemilih di tempat tinggal lo. Kalau belum, langsung aja daftar biar bisa nyoblos pas pemilu. Yang kedua, pahami calon dan platform politik. Cek dulu siapa aja calonnya dan apa aja platform politik mereka. Pahami visi, misi, dan program-program yang mereka tawarin. Yang ketiga, kenali proses nyoblos. Pahami gimana proses nyoblos itu berlangsung dari tempat nyoblos, jam buka-tutup, sampai cara nyoblosnya. Yang keempat, tahu hak dan kewajiban lo sebagai pemilih. Kenali hak lo sebagai pemilih, termasuk hak buat nyoblos bebas dan rahasia. Tapi inget juga, ada kewajiban buat nurutin aturan selama proses pemilu. Yang kelima, putuskan berdasarkan info yang akurat. Jangan terpengaruh sama gosip atau info palsu. Cari info yang bener-bener bisa dipercaya dan fokus sama fakta. Yang keenam, kalau bingung, tanya aja. Kalau lo bingung, jangan ragu buat nanya sama petugas pemilu atau yang ngerti. Mereka bakal bantu lo kok. Yang ketujuh, pakai hak pilih lo dengan bijak. Pilih calon berdasarkan pertimbangan yang bener-bener lo pikirin dan sesuai sama nilai-nilai lo. Dan yang terakhir, hormatin hasil pemilu. Terima hasil pemilu dengan lapang dada, terlepas dari pilihan lo menang atau kalah, penting buat hormatin proses demokrasi dan keputusan mayoritas. Terima kasih telah menonton!